Ayah David Ozora mengungkapkan adanya janji atau iming-iming kebal hukum dari Mario kepada Shane dan AG. Kuasa hukum Shane juga sempat mengungkapkan dugaan kuat tekanan psikologis dan sosiologis dari Mario kepada Shane dan AG yang kemudian membuat pihak Shane bahkan meminta pemisahan ruang tahanan dari Mario. Sebesar apa sebenarnya kuasa dan pengaruh dari Mario? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum terdakwa Shane Lucas, Happy Sihombing, serta kuasa hukum terpidana anak AG, Mangata Toding Alo. Pak Happy, Pak Atta, selamat malam. Selamat malam, Mas Reno. Baik, saya mungkin ke Pak Atta terlebih dahulu ya. Kuasa hukum David tidak setuju nih kalau AG disebut sebagai saksi mahkota karena ternyata ia juga pelaku. Anda setuju Pak Atta terkait dengan statement ini? Saya nggak mau komentar lebih lanjut. Cuma di hukum itu, udah ada jurisprudensi Makam Agung tahun 2011, dan udah ada surat edaran jaksa bahwa saksi mahkota itu bukan masalah posisi spesial, tapi saksi mahkota kalau dia tersangka atau pelaku tindak pidana yang berbarengan dengan pelaku lainnya, maka dia otomatis ditempatkan sebagai saksi mahkota. Itu penyebutan yang sudah lazim di praktek hukum pidana kita. Makanya saya bingung kok itu diprotes. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memang baru dapat konfirmasi tadi pagi, setelah kami menghubungi teman-teman kejaksaan bahwa anak AG tidak jadi hari ini. Karena memang pemeriksaan saksi fakta yang lain belum selesai. Jadi posisi saksi mahkota itu memang karena posisi AG ya terpelaku dari rangkaian pidana ini. Tapi sebetulnya AG ini sudah siap belum untuk menjadi saksi untuk terdakwa Mario dan juga untuk terdakwa Shane? Tidak perlu ada persiapan khusus Mas Reno, karena memang apa yang kami sampaikan dari persidangan yang kami lakukan di lebih awal, daripada tersangka utama ini, kami terdakwa utama ini justru kami sudah sampaikan secara konsisten. Dan kami akan sampaikan secara konsisten lagi. Kami tidak akan menyelamatkan siapapun, kami akan sampaikan seterang-terangnya biar keadilan juga ada untuk anak David dan pasti anak AG pastinya. Oke, saya ke Pak Happy. Ada dugaan tekanan secara psikologis, kemudian sosiologis juga begitu ya Pak Happy. Ini apakah betul antara klien Anda, Shane Lucas, dengan Mario ini semacam ada hirarki begitu ya, membuat kemudian Shane tidak berdaya, menurut-menurut aja sama apa yang dikata oleh Mario? Ya, jadi begini Mas. Memang jadi pengertian daripada penekanan itu ada dua segi. Yaitu penekanan dari segi fisik ya, dan juga non-fisik. Jadi yang di sini adalah bahwa penekanan yang dilakukan dari pihak-pihak ya, dari pihak ketiga, apakah ini yang seperti yang kata ayahnya Shane itu dari pihak keluarga Mario, tapi kalau saya mengerti telakannya ada dari pihak ketiga, itu pada saat sebelum pelimpahan perkara itu, itu ada beberapa pihak, ada-ada pihak ya yang mengaku-mengaku dari instansi itu untuk memberikan sesuatu, itu tadi yang sudah dikatakan oleh ESN, uang, dan handphone. Dan kami sudah menegaskan kepada SEN barang siapa yang datang menemui tanpa izin kami, tanpa pemberitahuan kepada kami dan asisnya kami, supaya jangan diterima. Oke, Pak Ebi, saya konfirmasi dulu, tekanan yang dimaksud tadi itu terjadi setelah tindak kekerasan, bukan sebelum terjadi tindak kekerasan itu ya? Ya, ada. Jadi, ada dua hal. Jadi, sebelum tindakan kekerasan juga, itu nanti akan, ini SEN belum diperiksa. Jadi, tapi dalam BAP, dalam BAP itu memang dia, tadi sudah terbukti, tadi sudah ada pemeriksaan saksi dari Daren, dari anak Daren itu masih di bawah umur ya. Dia itu yang dihubungin oleh Mario yang pertama sekali, untuk diajak, diajak untuk pergi ke mana lah begitu ya. Dan dia tidak mau gitu. Baru juga ada satu lagi yang belum didengarkan sebagai saksi, yang di BAP itu adalah namanya anak Abi. Itu dihubungi oleh SEN terlebih dahulu, dan dihubungi oleh Mario, maka setelah yang kedua ini dihubungin tidak mau, maka dihubungilah si SEN oleh Mario, dan dia dipaksa, dikut-kut dipaksa oleh Mario untuk datang, karena Mario sudah memberikan alasan, karena SEN sudah memberikan alasan kepada Mario, bahwa dia sudah kehabisan TJ, dan dia sudah motornya rusak, dan lain sebagainya itu. Dan dia dengan adanya pengaruh, seperti yang saya bilang, bahwa tadi juga kesaksian daripada sejarah itu, jelas tadi, bahwa SEN ini adalah anak baik. Jadi dia sebagai anak baik, karena dia ada kut-kut dipaksa seperti itu, jadi dia mau datang, mau dijemput secara dijemput oleh si Mario. Tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming dari Mario, Pak Happy, ketika mengajak Sien itu? Tanpa ada intimidasi, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming ketika mengajak Sien? Memang tidak ada intimidasi secara fisik ya, tidak ada. Cuma si Sien juga, selama ini dia melihat, sosoknya si Mario ini. Jadi dia juga, dia nanti akan sampaikan di pengadilan, pada saat nanti dia diperiksa, pada saat nanti si Mario diperiksa, nanti kan bisa di cross-check. Jadi dia, ada beberapa hal yang membuat si Sien ini kepada Mario itu, dia merasa takjub. Dia, karena ada motornya juga dulu pernah dikasih pinjam, dan juga ada beberapa hal juga yang dia diberikan bantuan kepada si Sien oleh Mario ini. Jadi dia karena sebagai orang baik, kalau si Mario meminta dia, untuk dia datang, walaupun waktu itu gak jelas tujuannya, hanya kelepasan kurus. Sien mau aja, sebagai orang baik. Baik, Pak Happy, Pak Atta, kita tahan dulu, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, tapi kita harus jidah dulu. Pak Happy, Pak Atta, pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News masih akan berlanjut. Pertanyaan yang akan saya sampaikan, di mana perasaannya, Mario? Pertanyaan yang akan saya sampaikan, di mana perasaannya? Perbincangan dengan Pak Happy dan Pak Atta. Saya ke Pak Atta. Pak Atta, upaya banding, kemudian upaya kasasi ini kan menunjukkan bahwa ada ketidaksetujuan klien Anda dengan hasil vonis yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri, begitu ya. Tetapi ketika vonis 3,5 tahun ini sudah inkrah, saya ingin tahu, bagaimana anak AG ini menghadapi atau menerima hal itu? Sudah betul-betul menerima putusan itu atau sebetulnya masih ada dalam tanda kutip pembelaan? Kalau pembelaan, pasti anak AG diberikan hak oleh undang-undang untuk itu. Dan dia memang merasa untuk tuduhan dia ikut merencanakan itu masih sangat tidak tepat. Apalagi di tingkat banding dan kasasi, itu sama sekali tidak dibaca, tidak dipertimbangkan, asal tolak saja Majelis Tinggi dan Majelis Agung di Mahkamah Agung kemarin. Makanya kami kembali lagi sudah memberikan opsi kepada keluarga dan dalam proses yang sudah inkrah ini, kami sudah nating tulus sebenarnya dan kami akan tetap sampaikan fakta terus baik untuk menyatakan yang seterang-terangnya baik untuk Mario Dandi maupun ke saudara Shane nanti. Dan anak AG akan siap untuk sampaikan apapun itu yang sesuai dengan yang dia ketahui. Dan pastinya anak AG merasa putusan kemarin masih tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya. Oke, masih tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tetapi saya ingin konfirmasi dulu, Pak Atta. Apakah betul sebetulnya AG ini benar-benar terlibat dalam cara mengirimkan atau mengiakan perintah Mario untuk menanyakan lokasinya David? kemudian juga tidak ada upaya untuk meredam atau mencegah Mario melakukan kekerasan kepada David. Faktanya begitu atau tidak? Turut serta yang Mas tadi sampaikan pertama itu justru yang kami banta. Ini dua hal yang berbeda. Turut serta dia mengecat, turut serta merencanakan ya. Yang didakwakan dan dituntut ke kita. Itu kan itu. Tapi untuk membiarkan, memang itu debatable. Makanya kami ngerasa kalau pasal 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak dikenakan ke anak AG, mungkin kami masih akan fair di situ. Karena memang faktanya memang dia membiarkan, dia melihat, walaupun ada penjelasan-penjelasan psikologis yang bisa membenarkan posisi anak AG saat itu. Tapi ketika dituduh merencanakan, malah berkomunikasi untuk membuat anak D waktu itu dipukulin, itu yang kami rasa tidak tepat ya. Dari semua fakta yang ada, kami merasa tidak demikian. Dan anak AG pun tidak merasa demikian. Penjelasan ahli-ahli pun juga menyatakan tidak demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Happy. Pak Happy, terkait dengan klien Anda, Shane Lucas ini menurut kuasa hukum dari keluarga David Osora mengatakan bahwa ada provokasi yang diberikan oleh Shane Lucas kepada Mario sebelum kekerasan itu terjadi. Itu betul nggak, Pak Happy? Tidak betul. Tidak benar. Kami bantah. Jadi ini benar, ini nanti menjadi jurisprudensi ya, kalau nanti ini putusan ini. Semoga nanti hakim ini memutuskan secara adil ya. Secara adil. Karena ini kan harusnya penerapannya adalah leks spesialis. Jadi ini korbannya kan anak-anak. Seorang anak. Itu kan yang di dasarnya adalah adalah pasal itu yang dari semula di Polsek itu yang ditanyakan yang dilaporkan oleh pelapor Muhammad Hatala itu adalah pasal 76C pembiaran yang telapang pasal 80. Tapi setelah di Polda itu berobalah itu menjadi 355 yang kami dari awal sudah keberatan bahwa masa disamakan pelaku dengan dengan Sen juga dengan Agi. Saya juga mengatakan kepada yang Agi juga itu tidak menurut saya ya. Karena dari fakta-fakta yang kami bukan fakta maksudnya dari BAP yang kami baca itu peranan Agi dan peranan Sen dan Agi itu tidak ada merencanakan tidak ada pembantuan. Memang memang ada terjadi ya satu satu menit kurang lebih satu menit terjadi kejadian itu dan mereka juga terkesima dengan keadaan itu tapi mereka langsung ini kok ada upaya untuk melerai dan mengatakan Pak Hebi tapi di salah satu rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa Sen ada salah satu scene-nya ya adegannya adalah memberikan contoh yang semacam push up tapi kepalanya sampai menempelkan di aspal. Nah Anda melihat peristiwa ini bukan bagian dari turus serta membantu Mario? Bukan karena itu kan juga itu adalah atas permintaan daripada si Mario dia juga hanya melakukan itu juga sepontan karena dari awal dari awal juga si Mario itu mengajak dia mengajak si Sen ini itu tidak untuk melakukan apa-apa hanya untuk ngobrol berarti ketika mengajak ini tidak tahu Sen tidak tahu bahwa akan ada kekerasan yang dilakukan oleh Mario menurut klien Anda tidak tahu tidak tahu maka itu dia terkesimat terkesiap maka itu dia tersadar maka dia bilang den udah den cukup den maka dia ikut melerai dan anak AG juga ngelubah BAP-nya itu dia juga langsung ini kok dia takut dia gak nyangka itu dan juga mereka juga langsung lempar-lemparan itu kok kamera gak mau kami dia kan dia Mario kan selalu minta untuk di kamera jadi mereka langsung terkesiap konten mereka langsung untuk menghentikan supaya menghentikan perbuatannya si Mario itu oke baik Pak Happy sekarang kan sempat ada permintaan dari Anda untuk Shane Lucas ini dipisah selnya dengan Mario dan sekarang sudah terpisah begitu bagaimana kondisi secara sikis kondisi Shane Lucas ini untuk menghadapi persidangan setelah ada pemisahan ini Pak Happy iya jadi sekarang dia sudah siap jadi dia kalau kami dampingi itu dia sudah siap dia siap lah dia dari secara sikis dan fisik juga sudah siap dan dia juga berterima kasih sudah dipisah selnya dan itu supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak yang tidak yang diinginkan dalam menjelang perkara-perkara ini menjelang berakhirnya persidangan-persidangan ini jadi kami menginginkan itu agar jangan lagi terjadi hal-hal yang diinginkan mari kita hadapin persidangan ini mari kita ungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya jadi kita nantikan ya bagaimana nanti foris yang dijatuhkan oleh majelis hakim apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta sesuai dengan harapan dari juga Pak Happy sendiri untuk sementara terima kasih Pak Happy si Hombing kuasa hukum terdapatian Lukas dan juga Pak mengata Toding Alo sebagai kuasa hukum terpidana anak AG sudah berbagi sudut pandang di Prime Time News Selamat malam Pak Atta Pak Happy